Perolehan kami itu dari penyewaan dan juga penjualan. Penyewaan itu kita peroleh dari mall, office, apartemen. Kita tahu pada waktu mulai bulan April, Mei, Juni, itu bahkan pada waktu kita diperlakukan PSBB ketat, itu mall itu tidak bisa buka Pak, sehingga otomatis kami tidak mempunyai pendapatan. Juga di industri hotel, karena di kami juga ada hotel, hotel juga sama. Nah, tamu-tamu yang biasanya banyak itu pada waktu saat-saat itu bisa dihitung dengan jari Pak. Nah, harapan kami dengan adai vaksin, diharapkan PSBB-nya itu bisa lebih dilonggarkan Pak. Sehingga akhirnya orang bisa jalan ke mall lagi, bisa melakukan transaksi, sehingga para penyewa kami juga bisa hidup Pak. Dari hantaman besar sampai tidak ada pendapatan sama sekali karena mall dan juga hotel terhantam kencang di awal pandemi, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, Anda melihat titik balik atau pemulihan itu semakin nyataka Pak, menuju kita tutup tahun 2020? Dan di kuartal berapa Anda lihat kinerja dari sektor industri properti sudah mulai bisa bangkit lagi? Atau perjalanannya masih panjang untuk bisa kita katakan bangkit? Menurut kita masih cukup panjang ya Pak ya, karena tidak mungkin dengan begitu di vaksin akan ekonomi membaik, menurut saya tidak ya Pak ya. Tapi kami tetap optimis buat di semester 2, itu tentunya akan jauh lebih membaik Pak. Semester kedua akan jauh lebih membaik, semester 2 untuk tutup tahun 2020 ini Pak ya, kalau kita bandingkan dengan semester 1 ketika masih kencang-kencangnya pandemi. Baik, Anda melihat paling tidak sinyal harapan tadi mulai masuk ke kuartal berapa Pak? Sudah mulai nampak bahwa ini kinerja dan juga sektor properti bisa mulai berjalan lagi, meskipun Anda katakan jalannya masih jauh untuk dikatakan bangkit. Maaf Pak, Pak Erwin, sorry nggak terdengar Pak. Baik, di kuartal berapa dari semester kedua 2020 Anda lihat ini semakin nyata, ruang pertumbuhan bagi kinerja sektor properti sudah mulai bisa diharapkan Pak. Kalau dikatakan bangkit ini jalannya masih panjang. Di kuartal keempat tahun ini sebetulnya polisi sudah agak membaik Pak, dibandingkan kuartal kedua dan ketiga Pak. Potensi perbaikannya seperti apa kalau kita mencoba bandingkan dari sisi permintaan, kemudian penjualan sampai ke recurring income dengan tadi karena beberapa kali Pak Jeffrey menyebutkan mengenai sudah didistribusikannya COVID-19 dengan vaksinnya ini, didistribusikan vaksin COVID-19. Anda melihat seperti apa sih Pak nanti kira-kira potensi perbaikannya seberapa besar ruangnya? Sebenarnya kalau kami lihat pada waktu di November-Desember ini Pak, itu kayak perhotelan itu sudah membaik Pak, agak membaik menurut saya, karena mungkin dari pemerintahan mereka menghabiskan anggaran ya tahun-tahun ini, sehingga itu ada tamu-tamu hotel, meeting-meeting itu sudah mulai lagi. Dan yang kami terutama harapkan itu adalah pengunjung mal Pak, karena kalau mal itu merupakan salah satu yang efeknya besar sekali Pak, karena itu menyangkut ratusan penyewa, ratusan supplier dari para penyewa, ratusan outsourcing Pak yang terlibat di situ Pak. Instal aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.